Tuh Hei Dia masuk doping Mantap Tuh ada harimu hati-hati guys Hati-hati guys Ada harimu kalau malam disini hati-hati weh Tuh Lihat guys ada dua Burhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel We have 80 project kembaya lagi Bersama saya Aege Gunawan Slow, slowly, slow gun, slow me go Nah di video sekarang Ini saya lagi di perjalanan Menuju Ini lagi di jalan Abis tangkuban Abis tangkuban perahu Abis tangkuban perahu ke bawah Udah masuk daerah Subang Saya mau ke tempat Wisata Ke tempat apa sih? Mau ke Derans Yang di Lembang Yang baru itu Yang di atas Awan Katanya Alhamdulillah kita udah sampai Udah di tempat parkiran Sekarang kita let's go Nge-explore daerah Lembang Di sini juga ada petik strawberry katanya Ini gak tau Ini parkiran langsung kemana Bingung tempatnya Seperti apa ya Kita Nah ini nih ada The Range Theater Kids Playing Box Kids Ini tempat apa kak? Ini buat anak Buat anak Buat anak aja Iya buat anak Itu anak kecil Panhandokuta ini Dan ada ini Tapi cuma buat anak Lepan Buat anak Lepan Anak 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 Ini buat anak Anak Ini buat anak Anak Itu ada Sandesip Tuh Itu bener Ada Kambing Sandesip Tuh Nah ini tempatnya Seperti ini Buat Yang pertama Masuk The Range Yang di Subang Seperti ini Suasanannya Buat anak kecil Bagus banget Mantep Itu ada Sandesip Pada May Apa itu namanya? Ya itu buat Sandesip Yang di film Oh yang mahal Tuh May Angora Oh may Angora Tuh Tuh Lihat ini Ada tuh 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 Ini kayak kuda Dikai gitu Tuh Lagi dikasih makan Tuh 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 Mantep lah Kita ke tempat lainnya Ini pas pertama masuk Langsung ada ini ya Nah ini ada jual tanaman ya Disini ada kayak tanaman-tanaman kayak gitu Buat pajangan Tanaman Nah ini mantep nih Ini ada tanaman apa? Tanaman Oh ini Ini udah ada harganya bah Di bawahnya udah tertera harganya Gak mahal-mahal Mantep Dikasin Dikasin Teramang Pit Ntar ini calen Nga gajang Gak dinya Gak dinya 1 juta 5 juta Gak diket Para giga garo Buat gagaro Iya Supaya sembuh Hahaha Bener Nah ini buki parah Buki baret Tuh disini aja ada burung merpati Warna putih Ini apa ini? Oh ini oleh buat pulang kali ya Bolu Sama ini ada Tempat restoran Ini restorannya nih Food market Ada LA Bamba Yang sama Bamba Ini drogbat Ini pilot Namun di luar negeri itu bukan Bamba Tapi Shamba Ini ke bawah kemana jalan ini? Oh Come on Ini spot-spot buat foto-fotonya mantep sih Penukaran tiket Kita gak dikasih tiket Dia barusan ya Hah? Tidak-tidak Di Japrena gitu Japrena Toto gitu Come on Let's go Lah Kesana kemana jalan tadi? Hah? Kemana? Kita ke bawah gitu Iya gitu Kita kemana wang Come on Kita lanjut lagi ke bawah Ini suasana alamnya Dapet banget disini guys Wah Wow Kita ada di atas awan nih Sekarang Awannya di bawah Di Subang Kita di atas Oke gitu Iya Emang bener The Run Naik kuda atau wisata buka Selasa sampai dengan Jumat mulai pukul 10 sampai 17.00 Sabtu Minggu Libur Nasional Mulai pukul 9 Senin kuda tutup Wow Kita lanjut ke Welcome to the Ransah Nah ini tuh lihat Di arsitek Di arsitekin ini ada tapak-tapak kuda Jadi kita kesini Pokoknya nama di dia mah jawaranah kaktus Tuh Lihat Ini dicukur Karena membahayakan Sukatar Ojos Seperti itu Tuh itu pohon yang Pohon keramat tuh Pohon keramat Yang ada ininya Yang udah dimatikan Kita menjelajah lah Res do lah Kopi The Rans Yogurt Bawa minum gak? Ya kan gak dibawa Ini resepnya tadi sini Makannya tadi suruh Dikasih satu-satu Oh ini bawa jijik aja Kita kesini aja dulu Di bawah ada kuda Nih ada nih Disini nih Ada apa aja ini Kalau di bawah Purnah ada kuda apa? Terus? Di atas ada Ngasih makan pelinci Tunganak-anak Ngasih makan domba Panahan Sama pelengkok anak Kuda poni Kuda di poni juga ya Ini kuda nak disini ada dua Buat anak kecil 40 ribu Yang kuda poni Kuda kecil Yang buat Yang dewasa Kuda gede 60 ribu Cuma itu ada dua trek Kalau misalkan trek pendek Itu 40 ribu Lebih murah Kalau misalkan trek panjang Itu 60 ribu Kita cek sound kudanya Gimana ya kuda mengayi Gimana kudanya Oke Oke Disini atau ikram Mau kemana? Disini atau ikram Mau kemana? Ntar terakhirnya juga disini deh Oke Kita ada pakaian koboynya ya Kita mantap nih Ini kita Ini setelan koboynya ya Sampai koboy Yang kecil dong Siap 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 Ini kita pake ini Ini yang samaan Topinya tuh warnanya Oh ini beda Sama gak ada yang sama Lebih ini Lebih ini Cukup sih gini Banyak Nah ini udah pake topi koboy Kita Lanjut Mana liat dulu ya Nah Ini topi mangku tep Kita Kita gas Sekarang udah topi koboy Sini aku udah Mangku tep Weiss Bahaya Oke Kau buah Usah ya Usah ya Usah Kita lanjut Naik berkuda Ini Lanjut 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 Itu Mangpetela Kita Kita guys Hey saya lagi naik kuda guys hai 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 mantap sampai ketemu ngangpit ngaliuk 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 ngangpit rilek 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 ngangpit ngangpit lihat sini rilek nama ngapir itu kuda di hati rilek 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 ini jalan seperti ini buat kalian yang mau naik kuda disini mantap banget aman sih buat anak-anak atau dewasa mantap jadi kalau kalau trek 40.000 ke mana itu ini ada yang trek pendek sama trek banyak kita lanjut ya guys tersebut saya dilanjut lagi nah ini udah beres naik kudanya udah cukup mantap banget jadi treknya tadi ada yang oke dekat ke Rp40.000 dekat kesitu kalau Rp60.000 jauh ke bawah iya tapi ini nah jadi gini kayak jadi pobois rasa gue galet tuh gue warnanya jadi galak yang tadi yang sama Mang David tadi Mang Fit kita buka dulu ya bajunya udah beres yang sama Mang David tadi kudanya kuda pacu itu kuda terlatih dulunya pernah dilatih makanya lihat pakalnya penceng si genu aderai gitu tadi aku juga ratas mang Fit mang Fit mang Fit mang Fit saya pautin hahahaha hahahaha gedek labu-labu woi kotak tanda heran tak diherasin lemes kena supaya supaya kerasa pacuai kudanya walaupun aduh beli sker jadi gana hene hahahaha melayang-pelayang kesan-kesannya dong, ceritain dulu kesan-kesan, aduh aku rada soak nih guys rada soak, maksudnya itu kudanya bekas kuda pacu, makanya segala habis, kalau orang kalau orang itu mas semacam bagadon gitu dikasih semacamnya, ya semacamnya itu lah vitamin, jadi kakinya juga keras nah, jadi aku juga semua soak itu guys maksudnya kudanya, aduh masalah kencengnya larinya kalau di pecut aja udah langsung saya langsung ke kebun guys oh boy wow gimana ceritanya guys kalau aku ke kebun nanti aku jatuh nggak bisa pulang nanti guys jadi ini pengalaman pertama aku berpacu kuda di derain ini derain hujan itu itu bang sampe aku soa ke du masih aman coba ya cek dulu masih aman cukup lah kita kita sekarang mau ngopi dulu sambil lihat pemandangan kuda udah dulu ya nah saya lagi istirahat dulu guys itu tuh, lihat kameranya ini pake handphone dulu ya kameranya lagi pada di chargein dulu mikrofon, kamera di standbyin dulu karena memori udah parah ini disini saya ada ini tuh lagi minum milo mendapet kopi sama bolang tuh dibawah ada kuda yang tadi cerita disini apa ini diatasnya di kafe tidak jadi tadi barusan gak sempet saya video baru kan turun kabut ya mungkin itu yang dibilang diatas awannya tadi ini gelap banget pokoknya pul sampe Mang David nanyain tuh lagi gak garo gimana Mang David? tadi apaan enggak katanya kenapa gitu kata si Payante ketakutnya enggak enggak apa-apa oh ya dikirain ada apa gitu dia takutnya ada ada gimana-gimana gitu katanya enggak apa-apa berkuda diatas awan mantap nah mungkin itu aja ya kita juga ada tuh di sebelah sana tapi udah tau tempat apa ntar kita review juga nah ini kita lewat kesinilah disini pemandangannya wow banget lah pokoknya ntar disini buat spot-spot-spot mungkinnya lebih banyak keindahan-keindahan alamnya pokoknya disini joss banget keindahan dinginnya tuh dapet banget wow jadi kan agak lebih dari wow itu wow 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 ntar kita ngikut disini sebentar lagi sekarang pukul jam 4 jam 4 lebih 3.05 jam 3 lebih 35 menit hari Selasa tanggal 14 Feb tanggal 14 Juni 2022 pokoknya mah yang belum main di sekitaran wisata Bandung 2022 stay tune di channel we have 80 project ini pokoknya di Bapak Desa Bandungan kua wadoy bye bye nah ini ini perjalanannya kita lihat we supra-ek ini kalau bisa dibilangin sini lebih dari waw itu apa wow wow kalau di daerah kaya itu bukan waw tapi bawa tuh ini kelihatan banget tuh kebawah tuh itu yang saya belum melihat itu tuh nah itu belum dilihat tar habis dari sini kita lihat kesana ada apakah di garden garden-garden garungan desa desa garden mampir ke sini jalan bisa kok bisa cuma norobosnya itu ke enteh tuh ini ada orang yang foto-foto juga soalnya spotnya memang bagus sih di sini Instagram mebel banget sih Instagram mebel dilarang menginjak os awal ya os ada racun tuh disini bisa ucingan kalau sama anak kecil bawa anak kecil lumpatan ini cuma udah gak ada memori ya enggak bisa Oh nggak bisa matiin lagi Iya ini gamerang juga dia kadang suka merangkap jadi kamera Oh ya kita dipoto disana ya tuh itu spot fotonya jadi udah kayak kayak gini udah install gambar banget banget jangan lupa dipoto boh saya pengen foto kanid-kanidnya dong nah barusan udah di foto-foto dulu disitu bagus banget nah ini spot foto bagus juga bagus juga disini cuma kita gak akan ngambil foto ya mau langsung lewat aja tuh mantap banget ini suasananya alamnya ini kalau turun kabut itu disebutnya di atas awan dari kalau turun kabut ini gelap udah kayak di atas awan banget kita telusuri lagi kesana dulu kayaknya ke atas ntar ke atas ke sini ini turun ini ke atas ke atas ke bawah dulu kayaknya yuk kita ke bawah nah cukup nih kalau ini daun-daunan bisa dipakai obat ini ini mantep banget sih di sini ya ya buat foto foto-foto bawa anak-anak ke sini mantep ini juara ini di sini mantap guys ini bisa dipakai pasul ini guys nah ini ada spot buat foto-foto juga di sini ini tempatnya mantep banget tuh sini oh ya boleh disitu kita ngobrol sedikit oke gimana menurut Mang David tentang The Range Subang The Range Subang ini kan baru ya The Range dulu tadi di jalan Maribaya ada sekarang gak tau masih ada gak tuh enggak yang di Maribaya nah sekarang saya ke yang di Subang ini saya baru pertama kali menurut Mang David gimana ini sini sayang ini menurut saya tepatnya bagus sangat luas dan banyak permainan-permainan kalau anak kecil bisa memain kuda-kuda poni banyak kuda di poni kuda poni kuda nah kalau tadi dewasa ada kuda itu buat buat pacu kuda wah mantep pokoknya jalannya tapi kalau ya gue ganti gini aku tadi tadi iya enggak ini Mang David dilihat-lihat dari tadi saya foto gini ikut sekarang kaki gini di situ ada spot buat ini kamera enggak kita foto bareng bagus kayaknya bagus kayaknya Mak di sini suasananya dingin banget sih suasanya sejuk kalau misalkan malam di sini juga takut banget kayaknya ya ya iya pasti takut di sini ada lampu malam Oh iya Oh ini bener mantep ya ini spot-spot buat foto-foto udahlah juara banget tuh di depan ada lagi foto-foto uh udahlah juara banget di sini nih nah apa itu ada suara monyet guys Oh di sini cuma buat foto-foto ah bagus tuh mantep nih buat foto-foto nih saya pakai handphone kamu dong tuh ini bisa gini tuh foto disini gini kita ini tekuk kesini sedikit tuh lihat lihat kesana foto preto kayak gitu udah mantep banget sih let's go dah kita lanjut menelusuri jejak petualahan Cibolang tuh iya ente maksudnya namanya nukianya tah masanya ada burung mungkin Oh bener tempat elang itu tempat elang iya elang batengangnya Tech timeh Hey 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 oh Oh dilarang menggunakan please kalau disini burung hantu ini ya Bu kenapa elang tadi juga ente elang suaranya wuih Hai sayang kamu di depan Wessh ini lalu ngukulnya siang-ngukul ya terbuka ya ya nanti enggak terbuka ini butuh-butuh bahasa Sundanya tapi kan bu membuat dasarnya mengetahui matanya juga Neneta mah burhan Ya burhan mah dipejaran aja Burung hantu burhan Burhan mah amalhum Tuh itu ada tempat burung lagi Tidak tahu burung apa Itu kayaknya burung fiit Tidak tahu suara-suaranya nggak ada Nah ini kita udah menelusuri Lumayan sih pelajarannya Sampai udah kita udah dari barusan dari itu Apa sih barusan dari mana Dari bawah di pacuan kuda Enggak tadi sebelum kesini Sebelum kesini itu tadi kemana sih Buang binatang lembang Bandung Pakyu lupa Mantap juga sih ini perjalanan Pakyu Pesawat Tuh ada harimau Hati-hati Tuh ada harimau Hati-hati 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 Nah ini udah mulai nyala nih Udah mulai nyala Hati-hati Ini belum nyala Ini baru nyala Hati-hati Hati-hati Tuh ada macan disini guys Tau apa itu Loh Loh yang tadi Oh itu teh Ini ada jalan Oh bukan tuh beda Itu beda tuh 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 Lihat guys Ada dua Sama Oh no Hati-hati Hati-hati Ya Agak kurang lah disini Tuh masa Tempat belakangnya Kayak gini Udah baik aja Iya sih ini Kalau misalkan jadi Danung bisa mantep lah Bisa ngajay Emang David disini Mampit Iya Kalau dalam modu Bisa berenang Nanti aku dikelelep Aie Ini kita udah mau sampai lagi ke yang tadi Jadi daripada di atas ke atas dulu Mendingan ke bawah dulu lebih bagus Tadi ke yang tadi kita ya Iya Ke kiri jangan ke kanan Kalau ke kanan kurang pas kurang pas suasananya ini sesuanya kurang pas nah ada burung lagi nih nah tuh ada banyak burung hantu disini oh bagus tuh burung hantunya woi kayaknya kayaknya perempuan kalau di flash kenapa ya suara lagi alus burung malem iya kenapa kan serap berarti matahari aku ditutupannya cara keluar burung hantu keluarnya malam hari aja apa nih ya di kandangan ayo ningali tutupan matahari aku belinya itu mah ayah alisan alus sengaja kayak perempuan itu nggak boleh pakai flash harus dikarenakan itu apa namanya nggak bisa melihat terang atau nggak bisa melihat matahari ya Iya jangan yang terang-terang tuh kita udah mau sampai lagi yang tadi tuh tinggalin Dewa itu tinggalin itu mah ribuh lah nah mantep ya jadi ada pohon acar ini pohon pacar ini Pak tuh itu restorannya kalau kita kita makan bisa disitu nah guys ini sekitaran yang tadi buat lebih kalau kata saya sih lebih bagus buat foto-foto ya di siang tadi kesini jalannya ambiannya ke kiri dulu jangan ke kanan dulu kalau ke kanan kurang enak enak kurang pas jadi ke kiri ntar muternya ke kanan balik lagi kesini ntar videonya dilanjut di bawah ya pas di yang garden itu ya ntar kita lanjut aja disana gas kan check it out nah ini udah nyampe di garden cafe tadinya mau nge-review tempat ini cuma kita udah pada kenyang semuanya udah udah capek juga nah waktu udah sore hari sekarang kita mau pulang aja mungkin ini review-an dari kita ya nge-explore The Range Theater Oh disebutnya bukan The Range Subang The Range Theater tuh itu kan namanya emang The Range Theater sih disini nah ini mushollah ada kalau mau pada sholat mushollah disediain tulisannya juga gede banget nah itu view yang di parkiran motor ya viewnya seperti ini bagus banget lah pokoknya disini lebih direkomendasiin kalau buat yang fisiknya benar-benar kuat terus kalau bawa anak-anak kalau buat dewasa aja sih kalau menurut saya kurang kecuali buat cuma buat santai buat nyantai kayak gitu oke di sini kalau buat lebih cari kesenangan kurang sih ya kalau lebih ke santai banyak masalah banyak pikiran bisa di sini santai nah ini yang disebut di atas awan ini kalau udah datang keluar kabut tuh lihat nah kabut kan udah keluar kita ke tempat yang tadi keliling ya buat yang foto-foto Nah itu ntar kalau udah ada kabutnya kita serasa di atas awan kayak gitu ya mungkin video saya sampai sini aja ya ntar next silahkan komen aja mau daerah mana mau wisata apa ntar kita jelajah ya mungkin kita eksplor kita eksplor pokoknya slow slowly slow ke slow me go jangan lupa di like comment dan subscribe jangan lupa juga di share ke teman-temannya biar saya lebih tambah semangat lagi tuh ini tim juga udah lulus pokok panama slow slowly slow again bye bye assalamualaikum ya jahe 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 j Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton